Kalau teknolovers, siapa sangka ternyata di dunia ini ada lho negara yang membenci Indonesia. Ya, negara itu adalah Vanuatu. Vanuatu merupakan salah satu negara yang kerap menyinggung soal Indonesia dalam sidang PBB, antaran pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia di tanah Papua. Lantas, negara apakah Vanuatu ini? Berikut fakta soal negara kecil yang membenci Indonesia ini. Negara Kepulauan Dengan Hujan Tropis Vanuatu merupakan sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik Selatan yang letaknya berada di timur laut New Caledonia, 1770 km sebelah timur Australia dan 800 km sebelah barat Fiji. Negara ini sebelumnya merupakan kondominium Anglo-Perancis yang dikelola bersama New Hebrids hingga mencapai merdeka pada 1980. Dilansir dari kompas.com, negara Vanuatu ini terdiri dari 13 rantai pulau utama dan banyak pulau kecil dengan port villa sebagai ibu kota dan pusat komersial. Pulau-pulau itu memanjang ke utara selatan sekitar 650 km dalam bentuk Y yang tidak beraturan. Pulau-pulau di Vanuatu memiliki luas 12.190 km persegi. Pulau tersebut dihuni oleh sekitar 289.100 orang. Seperti dilansir dari Ansiklopedia Britannica, di negara Vanuatu memiliki dua musim, di antaranya musim panas dan musim hujan pada November sampai April, serta musim yang lebih dingin dan kering terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Kemudian, di bagian tenggara negara ini umumnya berangin. Meskipun bagian utara biasanya mengalami hujan deras sepanjang musim panas, di bagian utara Vanuatu biasanya dipenuhi hujan tropis. Sementara area yang lebih kering memiliki sejumlah titik daerah Sabana. Mempunyai Gunung Api Sama halnya dengan negara Indonesia, negara kepulauan ini pun dianukraki dengan banyaknya gunung berapi yang aktif. Hal inilah yang membuat tanah di Vanuatu sangat subur, sehingga tanaman mudah tumbuh dengan lebatnya. Di negara ini diketahui memiliki banyak nginis relief mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, daerah pesisir, dan terumbuk karang lepas di pantai. Dilansir dari viva.co.id, di beberapa pulau Vanuatu terdapat gunung aktif lol, di antaranya gunung serama di Vanuallava, gunung manado di Aoba, lalu gunung garet di Santa Maria, selanjutnya adalah gunung api kembar benbau dan marum di Ambrayong, dan gunung yesus di tanah. Pegunungan tersebut juga membuat Vanuatu jadi rawan gempa bumi. Tak hanya itu, Vanuatu juga memiliki gunung api bawah laut Solvatara dan Fumarol. Fumarol merupakan lubang pada kerak bumi yang dapat mengeluarkan uap dan gas. Sedangkan Solvatara adalah Fumarol yang mengeluarkan gas oksida belerang selain karbon dioksida dan uap air. Dilansir dari www.detik.com, ciri-ciri Solvatara adalah bau busuk seperti bau kentut, yaitu bau khas gas-gas oksida belerang. Dalam konsentrasi tinggi, gas emisi ini berbahaya bagi manusia dan hewan. Dari banyaknya gunung berapi di sekitar Vanuatu, terdapat beberapa yang cukup terkenal yang bernama Yasir. Gunung tersebut berlokasi di sekitar pulau tanah dan menjadi salah satu spot wisata yang paling banyak diincar oleh turis. Wah, menarik untuk bersuap foto di gunung ini bukan? Mayoritas Melanesia Populasi asing negara Vanuatu adalah orang Malaysia sebagai mayoritas dan Polinesia sebagai minoritas. Istilah kata Melanesia mungkin terdengar asing bagi orang Indonesia. Namun kebalikan untuk beberapa wilayah di Indonesia Timur, terutama wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Dilansir dari www.m.business.com, kata Melanesia berakar dari penyebutan dalam bahasa Yunani yaitu Malas yang berarti hitam, dan Nestos yang berarti kepulauan. Nama Vanuatu berasal dari bahasa lokal orang Melanesia yang memiliki arti Our Land Forever atau dalam bahasa Indonesia yang berarti tanah kita selamanya. Sedangkan untuk penduduk minoritas, Vanuatu adalah orang berdarah Cina dan Eropa. Untuk diketahui, sebelum merdeka pada tahun 1980, konon katanya Vanuatu dijajah oleh bangsa Inggris dan Perancis atau Anglo-France. Sehingga bahasa utama yang dipakai adalah Perancis, Inggris, dan Bislama. Negara Agraris Bertani, melaut, dan beternak adalah mata pencaharian utama penduduk negara Vanuatu. Hasil pertanian utama di negara ini adalah kelapa, kava, coklat, kopi, pisang, yam, ubi, taro, dan sukun. Tidak hanya itu di wilayah perairan laut penangkapan ikan tuna dan bonito dilakukan melalui kerjasama dengan Jepang dan Australia. Tidak hanya itu di negara Vanuatu juga menjadi salah satu negara manufaktur dalam bidang pengepakan daging, pembekuan ikan, hingga pembuatan minuman ringan dan mebel. Selain itu, wisata dan tambang mangan di negara ini menjadi salah satu pemasukan utama. Negara Republik Negara Vanuatu merupakan negara persemakmuran. Maka tidak heran jika sistem pemerintahan negara ini menerapkan sistem republik parlementer. Negara Vanuatu adalah salah satu yang republik dengan nama lengkap Republik Blong Vanuatu dalam bahasa Bislama, kemudian Republik Hwe de Vanuatu dalam bahasa Prankis dan Republik Vanuatu. Ibu kota negara Vanuatu berada di kota Portpila dan termasuk kota terbesar. Di dalam sistem republik parlementer, terdapat seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Vanuatu ini dipimpin oleh presiden yang bernama Thalys Obed Moses. Meski di negara ini mayoritas diisi oleh penduduk lokal, ada juga sejumlah minoritas kecil orang-orang Eropa, Mikronesia, Cina, dan Vietnam. 3 perempat dari penduduk Vanuatu tinggal di daerah pedesaan. Namun sejak medeka, banyak orang mulai tertarik tinggal di pusat kota Luganville dan Portpila. Tak hanya itu karena kondisi geografis Vanuatu cukup unik. Letaknya yang jauh dari negara-negara besar membuat Vanuatu mengalami beberapa kesulitan. Dilansir dari dunia.tempo.co Vanuatu memiliki permasalahan terkait dengan pembangunan ekonomi. Karena lokasi yang terisolasi dari jalur-jalur utama perdagangan global. Untuk itu banyak penduduk Vanuatu yang memanfaatkan sektor agrikultur sebagai mata pencaharian utama. Hmm, kalau lihat faktanya negara kecil ini mirip Indonesia sih. Tapi kenapa bisa sangat membenci Indonesia ya? Negara Vanuatu sempat menjadi sorotan publik pada tahun 2020. Lantaran Vanuatu kerap menyinggung tentang Papua dan Indonesia. Bagaimana tidak, hal tersebut dilakukan pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atau yang lebih dikenal adalah PBB. Negara kecil yang berada di sebelah timur Australia itu protes jika pemerintah Indonesia melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Papua dan abai terhadapnya. Betul sih? Semacam penjajah di negeri sendiri. Ups! Demikianlah ulasan mengenai 5 fakta soal Vanuatu, negara kecil yang paling membenci Indonesia. Menurut Teknoverse, gimana nih? Ada yang berminat mengisi waktu liburan jalan-jalan ke negara yang satu ini? By the way, seperti biasa, untuk mendukung channel ini, kalian hanya perlu memencet tombol like, komen, dan subscribe channel ini. See you! Sub indo by broth3rmax